Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Tampe Malam Sinuraya dari Geologi UI 2019, kelompok Geostruk B, kelompok 6. Disini akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, acara analisis lipatan. Berikut adalah soal yang kami dapat. Dari dua sahabat yang kami dapat, kami akan membentuk strike dip seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Berikut adalah bidang strike dipnya, ini dan ini. Yang akan menghasilkan titik potong. Kemudian titik potong ini, nantinya akan kami nyimpit di ekuator. Ya, begini. Dan hitung 90 derajat karena yang muat dan buat garis titik-titik. Kemudian, jarak dari sahabat 1 dengan sahabat 2 pada garis titik-titik ini yang nanti akan menjadi interleave. Kemudian, kita cari titik tengah dari interleave ini. Kita beri titik, kemudian kita satukan di satu big circle yang sama, yang nanti akhirnya akan menjadi bidang axial plane. Kemudian, kita dari titik potong ini, pada arah ekuator, kami berikan garis di sini warna merah. Dari ekuator yang E sampai ke W, melalui titik potong ini yang nanti akan menjadi hinge line. Setelah itu, setelah kami dapat interleave, axial plane, dan hinge line, kami akan menghitung interleave angle-nya, yaitu sudut antara kedua sayap ini. Kemudian, axial plane, stripe dip-nya, yang kita hitung seperti praktikum pertama, hinge line, trend dan plunge-nya, kami hitung dari garis berwarna biru ini. Kami akan menggambarkan model 3D-nya, yang dari data yang dibutuhkan, kami di sini membutuhkan axial plane, dip dari axial plane, 70 derajat, yang akan kami gambarkan pada garis titik-titik ini, 70 derajat, berarti di sini. Kita tarik garis, dan kita buat bidang perseginya. Dari bidang perseginya ini, kita akan mengambil 8 derajat dari hinge line, sudutnya, dan kami buat lipatan, bidang lipatannya. Dari sudut 8 derajat yang tadi dibuat, seperti bentuk lipatan. Dan kemudian, setelah dari data-data yang kami dapatkan, dan berdasarkan dari fluti, kami mendapatkan bahwa nama lipatan yang kami dapatkan, yaitu open gently plunging steeply inclined fall. Kemudian, untuk sole yang kedua, kami mendapatkan sayap satunya itu north, 253 derajat east, deep-nya 13 derajat, sayap duanya north, 90 derajat east, dengan state-nya 9 derajat. Masih sama dengan cara sebelumnya, kami menentukan strike deep, kami menentukan interleaf angle, trend dan plunge dari hinge line, dan axial plane. Hanya saja, disini berbedanya, disini saya bikin hunch line-nya itu yang warna biru, axial plane-nya berwarna merah, beda ya sama lain, tadi. Disini perbedaannya itu, pada axial plane, saya mendapatkan north, 250 derajat east, dengan deep-nya 90 derajat, yang artinya deep-nya lebih dari 90 derajat. Pada kasus ini, untuk membuat deep yang kurang dari 90 derajat, saya menambahkan 180 derajat pada strike. Yang akhirnya saya mendapatkan strike deep aksial plane-nya itu north, 70 derajat east, dengan deep-nya 88 derajat, yang akan digambar pada 3D lipatan nantinya. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk 3D-nya, masih sama dengan nomor sebelumnya, kami disini untuk membuat axial plane-nya menggunakan deep-nya 88 derajat di bidang aksial-nya. Kemudian, kami 2 derajat ini dari plane-nya, untuk sudut lipatannya, dan kami membuat bentuk lipatannya. Berdasarkan klasifikasi flutu, nama lipatan yang kami dapatkan itu adalah gentle, sub-horizontal, upright fold. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.